Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspiratif dari negeri ini. Ada kisah inspiratif dari masa suset Amerika yaitu mengenai Dick dan Rick Hoyt. Keluarga ini memiliki anak yaitu Rick Hoyt yang waktu lahir tahun 1962 itu tali pusernya melilit ke leher sehingga oksigen ke otaknya itu sempat terhenti. Sehingga mengakibatkan anak ini lumpuh tidak bisa berjalan seumur hidup bahkan dia pada awalnya tidak bisa berbicara hanya merespon dengan kedipan mata atau menganggu. Orang tuanya memutuskan tetap memelihara anak ini dan memperlakukan seperti anak biasa. Ayahnya Dick membawa dia bersepeda setiap hari ke liling kota atau mendorongnya di kursi roda berkeliling kota atau mengajak jalan-jalan ke pinggir danau. Program pun dimulai dan Dick harus belajar berenang karena dia tidak bisa berenang. Maka ketika lomba dimulai Dick menggendong anaknya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain membuat sepeda yang ada boncengannya dan dia membonceng anaknya keliling dunia ini. Lalu dia harus berenang dengan menaruh anaknya di perahu karet dan dia berenang menggeret anaknya. Dia harus naik gunung melakukan hiking. Itu dilakukan dengan seorang anak yang sudah usia cukup remaja cukup besar dan tidak bisa bergerak apa-apa kakinya lumpuh total. Namun anaknya benar-benar menjadi bahagia luar biasa dengan diperlakukan seperti itu bahkan mengelilingi. Boleh katakan Amerika ini dari ujung satu ke ujung yang lain dalam lomba yang luar biasa mendapat sambutan tepuk tangan. Maka ada hal yang luar biasa yang muncul dalam Rick. Dia mulai berbicara sepatah dua patah kata. Karena dia disentuh hatinya dia ingin berterima kasih kepada ayahnya yang mencintainya. Sehingga walaupun dia tidak bisa berbicara awalnya tapi dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengucapkan kata-kata terima kasih. Mereka berdua mengakhiri pertandingan dan menjadi inspirasi bagi dunia. Bahwa pernah ada seorang ayah yang rela berkorban, menggendong anaknya, menyeret, berenang di danau sekalipun anaknya lumpuh. Menaik gunung dengan kelelahan yang luar biasa. Harus berlari sejauh 44 mile itu sekitar 60-70 kilo dengan menggendong anaknya. Semuanya memberikan inspirasi bagi kita bahwa ada cinta seorang ayah bagi anaknya. Di akhir masa pertandingan si Rick diwawancarai dan mengejutkan dia bisa berbicara terbata-bata bahwa dia sangat bahagia sekali. Punya ayah yang mencintai dia habis-habisan dan dia selalu bermimpi berangan-angan. Seandainya dia yang berlari dan ayah yang digendong, dia yang naik sepeda dan ayah yang dibonceng. Pertumbuhan perkembangan yang luar biasa dari seorang anak berkebutuhan khusus karena merasakan cinta ayah yang luar biasa. Saya sering menyebutnya sebagai terapi ayah. Adalah terapi yang terbaik karena memang anak itu membutuhkan figur ayah. Ketika dia merasakan cinta kasih seorang ayah, seorang bapak, maka misalnya dia autis atau hiperaktif terlambat bicara. Tapi karena dia merasakan sentuhan yang luar biasa, maka timbul keinginan untuk berbicara. Banyak masalah anak berkebutuhan khusus adalah dia tidak punya keinginan, tidak punya kebutuhan untuk berbicara. Tapi ketika disentuh hatinya secara luar biasa, maka dia punya keinginan untuk berbicara, maka kemampuan berbicaranya menjadi mengikuti. Sebuah kisah inspirasi yang menurut saya ini, wow, luar biasa. Cinta kasih seorang ayah yang rela berkorban bagi anaknya. Nah, apakah Anda harus menunggu anak Anda cacat atau kebutuhan khusus dan baru mencintai anak luar biasa? Saya ingin menginspirasi diri saya sendiri dan juga bagi kaum bapak, kaum laki-laki. Mari kita belajar untuk mencintai anak kita sebaik mungkin karena dengan demikian anak-anak kita akan tumbuh secara luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan langsung dari Amerika. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!